Terdakwa kasus penganiayaan berat, David Ozora, Shane Lucas meminta ruang tahanannya dipisah dengan terdakwa utama, Mario Dandisatrio. Keluarga Shane berterima kasih kepada majelis hakim yang mengabulkan permohonan ini. Kuasa hukum, Shane, Happy Sihombing mengungkap, diduga ada tekanan psikologis yang dirasakan kliennya. Namun, Happy tidak menjelaskan secara rinci apa bentuk tekanan psikologis tersebut. Keluarga berterima kasih karena majelis hakim mengabulkan permohonan pemisahan sel ini, sehingga Shane dapat menyampaikan keterangan sejujurnya tanpa dipengaruhi Mario Dandis. Hasil tadi yang saya ikutin, keputusan dan permohonan PH kita untuk tahanan Shane, mohon dipisahkan dengan M. Saya berterima kasih kepada hakim yang memutuskan diterimanya permohonan PH kita.